Terima kasih telah menonton Akibat kecelakaan tersebut, lima penumpang Kalia meninggal dunia Kanit Lakasat Lantas Polres Tuban, Ibda Eko Sulistiono mengatakan, mobil Kalia yang dikemudikan Muhammad Imron, 46 tahun, asal desa kendal kecamatan Balongbendoka Bupaten Sidoarjo, berpenumpang sembilan orang Di antaranya, Yossi Rahmawati, Muhammad Saka Diandra Putra, Erna, Alvan, Farel Dwi Maulana, Landi Hurrijat, Wahyu Icaksono, Dian Dwi Kurniawan dan Koko Adi Mobil tersebut melaju dari barat dengan tidak penuh konsentrasi arah depan, kemudian menabrak dari belakang truk Tronton Parkir, yang dikemudikan Ervan Heri Setiawan, 40 tahun, asal desa Tegal Rejo kecamatan Argomulio Kabupaten Salatiga Kencangnya laju Kalia, membuat kecelakaan hebat tak terelakkan, hingga mobil ringsek parah, setelah bagian depan masuk kolong belakang truk Eko Sulistiono menjelaskan, awalnya tiga orang yang meninggal di tempat, yaitu Yossi Rahmawati, Erna dan Alvan Lalu dua yang luka berat, Muhammad Saka Diandra Putra, tiga tahun, dan Wahyu Icaksono, 35 tahun, yang sempat dibawa ke RSUD Dr. Kusma Tuban, juga ikut meninggal dunia Sedangkan empat lainnya mengalami luka ringan, yaitu Muhammad Imron, Farel Dwi Maulana, 9 tahun, Landi Hurrijat, 9 tahun, dan Koko Adi, 42 tahun Ia menambahkan, petugas unit lakasat lantas yang mendapat informasi kecelakaan tersebut, langsung mendatangi lokasi dan memberikan pertolongan Petugas juga memeriksa sejumlah saksi dan olah TKP Ia menambahkan, petugas unit lakasat, 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 petugas unit lakas